Proyek monorel baru dimulai hari ini, Rabu 16 Oktober 2013. Pemilihan kereta menjadi salah satu hal utama bagi mode transportasi masa yang amat diimpikan warga Jakarta ini. Angkat mengembir resiko, proyek monorel ini dipastikan tak akan menggunakan kereta buatan dalam negeri, kereta akan diimpor dari China. Kita melakukan evaluasi, kebetulan dari 2004, sistem ini sudah kita evaluasi. Jadi mulai dari kereta, saya tidak sebut brand ya, dari Jepang, Korea, Malaysia, maupun generasi baru Malaysia, sampai dengan China. Jadi semua pabrikan monorel ini sudah kita evaluasi, ada yang sangat handal baik, harganya sangat tinggi, ada yang handal harganya masih tinggi, ada yang handal tapi memberi skim finance yang menarik. Jadi skim finance-nya ini yang menarik. Rencananya, PT Jakarta Monorel selaku pemegang soham akan mengoperasikan monorel tipe 25 dari industri kereta api Changchun, China. Namun, pemilihan kereta China ini tak akan menghalangi bagi industri kereta lokal INKA untuk turut ambil bagian. Kami harapkan kereta lokal, kebetulan teman-teman kami juga nih dulu di INKA juga mensupport untuk desain kereta lokal. Jadi kami harapkan kereta lokal ini nanti bisa maju. Tentunya dengan sistem yang sama, kalau kereta lokal itu mengadopsi sistem straddle, straddle ini yang menggapit satu guideway beam. Insya Allah nanti perkembangannya bisa kerjasama untuk dalam kontribusi di rolling stock. Di China sendiri, kereta monorel tipe ini sudah teruji dengan kecepatan 72 km per jam. 1,1 juta orang dapat terangkut setiap jamnya.